Viral artis senior Dorje Kamalama mengungkapkan wasiat. Penyanyi sekaligus presenter senior tersebut bahkan mengaku sudah siapkan kain kavan sendiri jika berpulang. Tak hanya itu Dorje mengungkap lokasi makam jika meninggal di sebelah masjid dekat rumahnya di kawasan Lubang Buaya. Seperti diketahui Dorje saat ini terus berjuang melawan sakit dari penyakit yang dihidapnya. Dia sebelumnya kembali mendapat perawatan medis di rumah sakit. Kini aktris berusia 58 tahun ini menggunakan kursi roda untuk beraktivitas. Dalam video viral terbaru itu Dorje pun membahas soal kematian. Hal itu disampaikan dalam kanal youtube curhat Bang Denny Sumargo yang diunggah pada minggu 23 Januari 2022. Terlihat dalam video tersebut Dorje menggunakan kursi roda saat berbincang dengan Denny di kediamannya. Dorje sudah terlihat bugar dibanding sebelumnya dan bersemangat menjawab satu persatu pertanyaan yang diberikan kepadanya. Dalam penggalan video percakapan lainnya Dorje pun membahas soal kematian. Dia mengunggap wasiat jika dirinya benar-benar berpulang. Dorje menitipkan pesan kepada anak-anaknya tentang kemungkinan hidupnya yang tak lama lagi. Ia pun meminta sang anak untuk tidak menyakiti hatinya. Tidak hanya itu Dorje juga telah menyiapkan kain kafan dan makamnya sendiri. Menurut Dorje tanah yang ia siapkan untuk liang lahannya sendiri terletak di sebelah masjid area rumahnya di kawasan Lubang Buaya. Selain itu Dorje berpesan jika dirinya berpulang nanti agar dimandikan sebagaimana dirinya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!